Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke dulu-dulu subscriber dimanapun berada Keluarga besar majelis sikir tenaga dalam karomas muluk husna Dimanapun berada Saya doakan semoga dulu-dulu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT Ditambahkan rezekinya, dipermudah segala urusannya, dijauhkan dari hal-hal yang buruk Dan yang paling terpenting diberikan kesehatan oleh Allah SWT Allahumma amin Oke dulu-dulu subscriber dimanapun berada ya Pada kesempatan ini, saya Mas Hindro Al Rembangi Pimpinan Majelis Sikir Tenaga Dalam karomas muluk husna Ingin mereview kembali terkait mustika atau bahasanya pusaka Batu combong yang sudah aktif Sebagai sarana keselamatan, penglarisan dagang, serta mahabah pengasihan Atau pemikat lawan jenis ya Jadi pemikat orang agar sayang, ulasasi, cinta kepada kita Atas izin Allah Oke jadi kemarin banyak sekali nomor whatsapp yang masuk ke WA saya secara pribadi Jadi hari ini saya review kembali Apa sih fungsi atau fadilah atau karomas dari mustika batu combong Terus yang asli seperti apa dan bagaimana nanti akan saya coba terangkan ya disini Seperti itu Oke bagi dulu-dulu yang belum subscribe silahkan subscribe Share like dan komen untuk membantu perjuangan pembangunan Majelis Sikir Karomas muluk husna yang sedang berlangsung Bagi dulu-dulu yang sudah subscribe silahkan ditonton sampai selesai Jangan di skip ya untuk membantu perjuangan kami Oke jadi langsung saja ya Tidak usah banyak bertele-tele Jadi apa sih fungsi dari batu mustika batu combong Jadi kalau untuk mustika batu combong yang saya miliki Ini insya Allah sudah aktif Sudah di asma menggunakan hisip-hisip Sudah menggunakan asma-asma karoma Sehingga batu mustika ini sudah barang tentu dan pasti sudah mempunyai energi Dan yang pasti sudah perhodam Ya Karena sudah kita asma Jadi tidak sembarangan Proses pengasmahan itu butuh dikir yang cukup lumayan Membutuhkan keilmuan khusus Jadi tidak sembarangan ya Dari batu combong yang dulunya tidak mempunyai energi Biarpun secara alam Secara alam sudah anugerah ini mempunyai energi Namun apabila belum diaktifkan Itu pakemnya kurang atau energinya kurang Sehingga harus butuh pengasmahan atau pengisian energi Nah proses pengasmahan atau pengisian batu ini Itu tidak mudah Jadi membutuhkan keilmuan khusus ya Dari batu yang dulunya tidak berhodam Atau mempunyai energi Sehingga berhodam dan mempunyai energi ini Harus ada keilmuan khusus Dan hanya bisa dilakukan oleh pakar-pakar spiritual Seperti itu ya Harus ngaji dulu ya Kitab-kitab hikmah Sehingga batu yang kosong jadi mempunyai hodam Seperti itu Nah Kalau untuk fungsi Itu batu mustikat combong ini Lebih jenerung pada pemikat lawan jenis pengasihan mahabah Ya jadi untuk memikat Agar orang yang kita sayangi Baik jarak jauh ataupun jarak dekat Itu akan tuntuk ulas asih kepada saya Atau kepada sampean yang menggunakan batu ini Atau kepada dulu-dulu yang menggunakan batu ini Seperti itu Jadi siapapun yang menggunakan batu ini Apabila dibakun untuk leontin Kalung Cincin Terus kemudian ditaruh di dalam dompet Insyaallah Orang yang melihat kita akan tuntuk ulas asih sayang kepada kita Atas si jin Allah subhanahu wa ta'ala Karena Yang perlu kita garis baik bahwa Batu ini hanya Sekedar Sarana saja Wasilah kita kepada Allah Seperti itu Ya Jadi seperti itu Jadi lebih jenerung penggunanya ini untuk Mahabah pengasihan pengalaman jenis Sarana usaha dagang dan keselamatan Seperti itu Untuk menundukan lawan ya Pimpinan, rekan kerja kantor Atau yang lain Nah kalau untuk Yang asli dan tidaknya Bagi saya Semua batu combok itu asli Yang penting Bolongnya Lobangnya itu Secara alam ya Jadi tidak dibuat-buat Kalau dari saya Bismillah Ini asli alam ya Ini tidak dibuat-buat Ya ini asli alam memang sudah terbentuk secara alami Sehingga mempunyai kekuatan yang luar biasa Jadi tidak dibuat-buat atau sengaja dibor Ini secara alami Makanya agak sedikit grepes-grepes Ini secara alam Ini Ini bolong semua ya Secara alam Cuma ini satu Ini bukan ya Nah kalau ini juga sama nih Ini secara alam Ini bolong secara alam Tuh ya Seperti ini Ini yang asli seperti ini Ini mustikat sombong yang asli seperti ini Jadi dia Bolong secara Alam Jadi kalau bolongnya kok dibor sendiri Dibolong sendiri ya berarti bukan Bukan batu sombong Seperti itu Nah Dan yang pasti Kalau dari saya Ini sudah diaktifkan Ya jadi Dulur-dulur tinggal pakai saja Ada pun kuncian doanya Itu nanti dibimbing Siapa yang mau menggunakan Seperti itu ya Nanti bisa hubungi nomor saya Nanti saya Taruh di Deskripsi Nomor saya Nanti saya taruh di deskripsi Bisa dilihat Ya Nah Jadi seperti itu Jadi Asli dan tidaknya itu Adalah Bolongnya itu secara alam Ya Dan yang pasti Harus sudah di asma Jadi biarpun punya batu combong Tapi belum diaktifkan Ya percuma Karena secara fungsi Fadillah masih kurang Ya Seperti itu Teman-teman harus paham itu ya Nah kalau dari saya Insya Allah Ini sudah di asma Sudah diaktifkan Sudah diisi Dan berkhodam Menggunakan Keilmuan-kelimuan Majelis Sikir Tenaga Dalam Karoma Asmul Husna Dari Perguruan kami Jadi dulu-dulu Tinggal pakai saja Nah Untuk bagaimana Tata cara pemakainya Itu nanti dijelaskan Satu kali 24 jam Yang penting Saudaraku Rekan-rekan Simpan nomor saya Seperti itu ya Ini dijelaskan Dan ada juga Untuk perawatannya Penggunanya Doanya sebetulnya Sudah pernah saya upload Di video-video yang lama Ya Jadi teman-teman itu Sebetulnya tinggal Lihat video-video saya Yang lama itu ya Itu juga sudah ada Doa-doanya Khususnya Untuk sarana Wasilahnya seperti apa Penggunanya seperti apa Ya Seperti itu Nah Jadi kalau dari kami Ini seperti ini ya Insya Allah Sangat Luar biasa Ini juga bolong Ini tidak sembarangan ya Kelihatannya tidak bolong Tapi ini bolong Kalau dari belakang Bolong Seperti ini ya Kalau menggunakan Ada yang cukup menggunakan Doa Ada yang menggunakan Rambut si Target Seperti itu Tapi yang pasti Fungsi fadilah Dari Mustika Ini sangat Dahsyat Luar biasa Atas Ijin Allah Subhanahu wa ta'ala Oke ya Cukup seperti itu ya Nanti Saya taruh Nomor saya Di deskripsi Bagi turun-turun Yang memiliki Mustika ini Silahkan Telepon saya Karena Ini terbatas ya Terbatas Proses pengasmahannya Juga Tidak sembarangan Terbatas Jadi bagi Dulur-dulur Yang ingin memiliki Batu Pengikat Pengasihan Menuntukan lawan jenis Pimpinan Rekan kerja kantor Keluarga Orang yang Dekat ataupun jauh Nanti bisa langsung Hubungi saya Ke nomor saya Ya Oke dulur-dulur Mungkin cukup itu Yang bisa sampaikan Salam istiqamah Bahagia sukses tanpa batas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih